Hai Saik2Goers, Pernah gak sih kamu masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan wajah-wajah asing dan membuatmu terpaku? Atau malah mungkin kamu tiba-tiba merasa ingin pergi? Kepercayaan diri adalah saat kamu merasa yakin dan siap dalam menghadapi segala kemungkinan dan mampu membuat keadaan menjadi baik-baik saja. Namun, bagi sebagian orang, kepercayaan diri tidak bisa terbentuk dengan mudah. So, berikut ini adalah 6 cara tampil lebih percaya diri dalam sekejap. 1. Hadapi ketakutanmu secara langsung Pernahkah kamu merasa takut untuk menghadapi pengalaman baru? Merasa takut terhadap sesuatu yang berbahaya adalah cara pikiran kita untuk melindungi diri sendiri. Tetapi, otak kamu juga bisa mengelabui dengan memberikan rasa takut akan hal-hal yang tidak berbahaya seperti berbicara di depan umum. Membiarkan rasa takut akan menghentikan impian yang kamu inginkan. Keyakinan tidak akan tumbuh jika kita bergerak lambat. Teruslah bergerak, meskipun kamu merasa takut. 2. Menerima sebuah kegagalan Apakah kamu bersikap tegas kepada diri sendiri ketika membuat kesalahan? Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Tidak ada yang pernah menjadi ahli dalam sesuatu sebelum menjadi pemula. Dan menjadi ahli dalam sesuatu hal berarti telah berhadapan dengan 1, 2, atau bahkan ratusan kegagalan. Dengan menerima kegagalan, kamu akan belajar tentang keberhasilan dan juga kegagalan. Dan itu akan membuatmu lebih percaya diri dalam menggambil keputusan. Jangan biarkan kegagalan menghentikanmu. 3. Berbicara dengan jelas Apakah kamu berbicara dengan pelan atau terlalu cepat? Cara berbicara adalah salah satu hal yang dapat menghancurkan penampilanmu di depan orang lain. Kalau kamu berbicara dengan kikuk, menggumam, atau terdiam, pendengar mungkin tidak percaya dengan kata-kata yang kamu ucapkan dan bisa menyebabkan orang lain ragu pada apa yang kamu sampaikan. Luangkanlah waktu untuk berbicara dengan perlahan dan jelas. Coba berlatih untuk mengucapkan kata dengan artikulasi yang jelas. Jika perlu, dengarkan rekaman suaramu sendiri untuk merasakan bagaimana caramu berbicara. 4. Perhatikan bahasa tubuhmu Pernah nggak sih kamu memperhatikan penampilanmu sendiri di hadapan orang lain? Bahasa tubuh berperan besar dalam memproyeksikan kepercayaan diri, mulai dari cara berdiri hingga posisi tangan saat berbicara. Apakah kamu menyilangkan lenganmu? Jika iya, kamu sedang memperlihatkan ketidak tertarikanmu. Ketika kakimu menghadap jauh dari orang yang sedang berbicara, beberapa orang mungkin berpikir bahwa kamu ingin segera mengakhiri percakapan. Sebaliknya, kamu bisa melakukan beberapa perilaku positif, mudah didekati, dan percaya diri seperti mempertahankan kontak mata yang tepat dan meniru bahasa tubuh orang lain secara alami. 5. Pertanyakan keraguanmu Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tidak cukup baik dalam melakukan sesuatu? Keraguan adalah salah satu cara untuk melindungi diri kita dari rasa sakit karena kegagalan, tetapi juga mengarah pada keterlambatan dalam bertindak. Keraguan bisa muncul dalam bentuk keyakinan yang terbatas seperti saya tidak cukup baik atau saya sedang merasa berantakan. Perhatikan semua perasaan itu dan pertanyakan, mengapa bisa muncul? Mungkin mudah untuk melihat sisi buruknya, tetapi dengan berfokus pada hal positif, kamu bisa mengalihkan pikiran agar percaya bahwa melakukan hal yang menakutkan bisa dicapai. 6. Mengambil nafas dalam-dalam Ketika berada dalam situasi yang menegangkan, kamu bisa mengaktifkan the fight, flight, or freeze response yang membuatmu tanpa sadar menahan nafas atau mempercepat nafas. Ketika kamu sudah menyadari bahwa nafasmu telah berubah, lakukan yang terbaik untuk menenangkan diri dengan merasakan nafasmu. Mulailah dengan menarik nafas dalam-dalam, lalu pindahkan ke perut saat diafragma mengembang, lalu keluarkan. Jika sedang sendirian, kamu bisa melakukan latihan pernafasan untuk meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Hal ini dapat membantumu menjernihkan pikiran dan membuatmu lebih siap menghadapi situasi yang terjadi. Psych2Goers, Sudahkah kamu mempelajari cara baru untuk lebih percaya diri? Apakah kamu memiliki tips lain yang lebih efektif? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ini ya. Referensi dan studi yang telah digunakan dalam video ini telah ditambahkan ke dalam deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini pada orang-orang di sekitarmu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.